Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam pemirsa Seputar Aceh kembali hadir di hadapan Anda Di edisi Senin 4 Mei 2020 Bersama saya Judintan berikut Seputar Aceh selengkapnya Tim penanganan COVID-19 Aceh Menyerahkan paket bahan pangan Bagi para mahasiswa dari berbagai kabupaten Kota yang tinggal di asrama Masing-masing daerah di Banda Aceh Pada hari Kamis Penyerahan bantuan hasil donasi Pejabat Eselon 3 dan 4 Masing-masing satuan kerja Perangkat Aceh ini Dilakukan di posku siaga pencegahan Virus COVID-19 Satpol PP dan WHA Aceh Paket bantuan terdiri Dari beras, telur ayam, gula, minyak goreng Diserahkan Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh Diah RT Idawati Dalam sambutannya Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aceh Diah RT Idawati Mengucapkan terima kasih kepada para pejabat Eselon 3 dan 4 Atas donasi mereka Yang sudah terkumpul Untuk dibagikan Menurut dia Para mahasiswa asal luar Kota Banda Aceh Yang tinggal di asrama-asrama Membutuhkan bantuan Di tengah pandemi Corona Kepada para mahasiswa Dia juga berpesan agar Turut serta terlibat Dalam mendukung Kampanye Pencegahan Penularan Virus Corona Kepada masyarakat Hal itu penting dilakukan Mengingat masih banyak masyarakat Yang belum menerapkan langkah-langkah Pencegahan Ada pun para mahasiswa yang menerima paket Bahan pangan itu Mereka yang berasal dari Aceh Utara Aceh Barat Simulu Aceh Selatan Aceh Barat Daya Dan Aceh Singkil Sementara itu Dia juga mengatakan Tim penanganan COVID-19 Aceh Selama ini terus bekerja Sesuai dengan tugas masing-masing Untuk melawan pandemi COVID-19 ini Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Yakni menyerahkan alat lindung diri Bagi tim medis Pemberian masker Dan sembaku bagi masyarakat Dari Panda Aceh Tim Liputan Aceh TV Melaporkan